Halo guys, halo semua pelajar-pelajar seluruh Indonesia, semangat kita bertemu lagi dalam channel saya Matematika SMP Regar Jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar pembertahuan tentang pembelajaran-pembelajaran selanjutnya akan ada pembertahuan kepada Anda Oke, selamat menikmati kelebihan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini Mohon dimaafkan dan silahkan dikoreksi dan berikan masukan-masukan yang membangun Selamat menikmati Oke anak-anak, disini kita akan membahas atau berbicara tentang relasi dan fungsi Apa itu relasi dan apa fungsi? Kita awali dengan relasi Relasi ini merupakan kalimat yang sudah sangat familiar kita dengar Kalau dalam bahasa sehari-hari, relasi itu bisa kita sebut dengan hubungan Nah kita awali dengan memahami bentuk penyajian relasi Terdapat tiga cara penyajian relasi Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kertesius, yang ketiga impunan pasangan berurutan Nah agar lebih memahami Di sini terdapat dua buah impunan Impunan antara siswa dengan makanan kesukaan Andi gemar makan bakso Budi gemar makan pecel Agnes gemar, agnes gemar, agnes gemar makan soto dan pecel Relasi antara siswa dengan makanan Bisa kita sajikan Nah pertanyaannya sajikanlah hubungan antara siswa tersebut dengan makanan kesukaan Dalam bentuk korelasi diagram panah, diagram kertesius, dan impunan pasangan berurutan Kita jawab Langkah pertama Kita buat dua impunan Impunan siswa Kita sebut dengan impunan A Yang anggotanya si Andi, Tina, Budi, dan Agnes Nah impunan B adalah kumpulan makanan Nah disana ada tiga jenis makanan Sehingga impunan B itu anggotanya bakso, soto, dan pecel Oke kita lihat bagaimana dia karampanahnya Ingat impunan itu disimpulkan dengan sebuah bentuk oval Mirip telur Lingkaran bukan bersegi bukan Oke Inilah impunan A Lalu impunan A ini kita tuliskan anggota-anggotanya Dimulai dari si Andi Terus si Tina Si Budi Dan si Akmes Nah ingat, dalam penulisan anggota impunan selalu dikasih noktah Ini disebut noktah Lingkaran-lingkaran kecil Itu menunjukkan keanggotaan dalam sebuah impunan Oke, itu harus ada Jadi nanti di dalam setiap pengerjaan soal Setiap keanggotaan itu disimpulkan dengan noktah Kalau tidak ada noktah berarti itu pengerjaan yang salah Sekarang kita lanjut di impunan B Anggotanya adalah bakso, soto, pecel Dan ingat jangan lupa selalu memberikan noktah Nah ini dia impunan B Kok tidak nongol impunan B Nah sudah nongol dia Nah, terdapat relasi dari A ke B Disimpulkan dengan simbol seperti ini Apa nama relasinya? Gemar makan Oke Si Andi gemar makan apa tadi? Si Andi gemar makan bakso Jadi Andi kita hubungkan dengan bakso Dengan menggunakan tanda panah Si Tina gemar makan bakso dan soto Perhatikan Tina gemar bakso Gemar juga soto Si Budi gemar makan pecel Kita hubungkan Budi dengan pecel dan si Agnes Nah si Agnes ini gemar soto Juga gemar Gemar pecel Nah ini dia Inilah hubungan atau relasi dari A ke B Yang dinyatakan dengan diagram kardesius Disulangi dengan diagram panah Sekarang akan kita lanjutkan Bagaimana menuliskan relasi ini dalam diagram kardesius Perhatikan Nah ini diagram kardesius Pada sumbu yang mendatar Kita tuliskan anggota Andi Tina Budi Agnes Dan yang vertikal Soto pecel dan bakso Apakah ini sebuah kewisipan? Boleh juga kita sebut Kita buat dalam mendatar ini Bakso pecel soto Dan nama siswa Dan vertikal Jadi tidak ada kecantuan khusus ya Nah kita lihat Si Andi tadi gemar makan bakso Oke ini kita kasih nokta Artinya Andi gemar makan bakso Nah si Tina Tina ini gemar makan apa tadi ya? Pecel Eh bakso Tina gemar makan bakso Selain bakso Apa tadi? Soto Ya ini dia Tina gemar makan bakso Tina juga gemar makan soto Nah si Budi gemar makan pecel Si Agnes gemar makan soto Juga gemar makan pecel Nah ini penyajian Relasi dengan diagram panah Nah tadi satu lagi apa ya? Impunan pasangan berurutan Yang disingkat dengan HPB Ya impunan pasangan berurutannya Kita lihat Nah si Andi Dengan bakso Nah karena Andi gemar makan bakso ya Jadi Andi bakso Tina bakso Tina gemar makan bakso Tina soto Tina gemar makan soto Budi pecel Agnes soto Agnes pecal Jadi ini penulisan dengan Impunan pasangan berurutan Oke Oke kita lanjut Relasi yang kedua Kalau tadi kita memahami bentuk penyajian relasi Sekarang memahami bentuk penyajian fungsi Oke Oke Ini kunci utama Dalam memahami penyajian fungsi Apa kunci utamanya? Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B Ingat Ingat Ini menjadi kunci utama A Nah perhatikan Relasi dari A ke B Ini dia Pertanyaan Apakah ini merupakan fungsi? Apakah ini fungsi? Atau tidak Perhatikan kembali kata kuncinya Relasi dari A ke B Disebut fungsi jika setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B Nah tentunya Ini bukan merupakan fungsi Karena ada anggota A memiliki pasangan lebih satu pada anggota B Nah ini si Tina mempunyai pasangan dua pada anggota B Ini melanggar aturan Nah si Agnes juga berpasangan dua pada anggota B Sehingga ini bukan merupakan fungsi Nah perhatikan Apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat Andi hanya satu pasangannya pada B Si Tina juga hanya satu pasangannya pada B Budi juga mempunyai satu pasangan pada B Demikian juga Agnes Kesimpulannya Ini merupakan fungsi Karena setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu pada anggota B Oke Oke anak-anak paham? Paham lah kita Lanjut Nah ini dia Coba perhatikan Si Andi pasangannya satu pada anggota B Si Tina pasangannya satu pada anggota B Si Budi pasangannya satu pada anggota B Demikian juga si Agnes pasangannya satu pada anggota B Pertanyaan Apakah ini merupakan fungsi? Ayo Ayo Bagaimana ya? Apakah ini fungsi atau bukan? Waduh Bagaimana ya? Fungsi atau bukan ya? Oke Kita lihat penjelasan Apakah ini fungsi atau tidak? Ding 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 Ini bukan merupakan fungsi Ini bukan merupakan fungsi Karena Nah untuk lebih memahami Tentu Bapak akan memberikan beberapa contoh soal Buatlah diagram panah Dari relasi Satu Lebihnya dari Nah ini Ini aturan dari relasinya Satu Lebihnya dari Dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 Ke himpunan 1, 4, 7, 10, dan 13 Gampang Oke Bagaimana caranya? Tentunya langkah pertama Kita buat dulu Himpunan ya Yang berbentuk mirip telur Setelah itu bagaimana? Kita isikan anggota-anggotanya Anggotanya Mulai dari 2 Gak jangan lupa kasih nokta 3 5 9 Dan 12 Ini anggota Himpunan yang pertama Himpunan yang kedua Kita buat lagi Isikan anggotanya Dimulai dari 1 Jangan lupa kasih nokta 4 7 10 Dan 13 Nah setelah Kita buat himpunan ini Kita kembali ke aturan Aturannya apa? 1 Lebihnya Dari Oke kita mulai dari 2 2 ini 1 Lebihnya dari mana? Apakah dari 4? Bukan Tentu 2 1 Lebihnya dari 1 Kita pasangkan Tiga 1 Lebihnya Dari Kalau dengan 1 Lebihnya berapa ya? Tentu 2 Berarti 3 dengan 1 Tidak berpasangan Apakah 3 dengan 4? Nah malah 3 kurang dari 4 ya Artinya Si 3 ini Gak punya pasangan Kacian Apakah kita lihat 5 5 1 Lebihnya dari 4 Oke Pasangkan Apakah ada pasangan yang lain? Dari 5? Tidak ada Adakah pasangan 9 Tidak ada 12 Tidak ada Jadi inilah Relasinya Oke Oke Kita lanjut Nah disini ada soal yang saya bapak ambil dari buku paket Ayo kita berlatih 3 1 Kita mulai dengan nomor 1 Relasi yang dapat dibuat dari impunan A Anggotanya 4 9 16 25 Ke B Sama dengan 1 2 3 4 5 Adalah Nah Ini soal ini bapak koreksi Ya bapak koreksi Barangkali dari percetakan Salah ketik Dari 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 impunan A Ke impunan B Dengan aturan seperti ini Semuanya bisa dibuat relasi Maka saya ganti Pertanyaannya menjadi Buatlah relasi dari A ke B Dengan aturan Kurang dari Akar dari Kelipatan dari Kuadrat Dari Oke Oke Kita lihat Kita mulai dengan kurang dari Ini Impunan A Anggotanya tadi 4 9 16 25 Sementara Impunan B Anggotanya 1 2 3 4 5 Kita mulai dengan aturan kurang dari 4 kurang dari 1 bukan Ya enggak pak Oh ya enggak Apakah 4 kurang dari 2 Enggak 4 kurang dari 3 Enggak juga 4 kurang dari 4 Enggak juga 4 kurang dari 5 Betul Oke Nah Tentu 9 Enggak punya pasangan 16 juga Enggak punya pasangan Apalagi 2 5 Nah kalau ini kita tuliskan Dalam impunan pasangan 4 kurang dari 4 5 Jadi Inilah relasi Dari A ke B Dengan aturan Kurang dari Kita lanjut Akar dari 4 akar dari mana Apakah akar dari 1 enggak Akar dari 2 Tidak Akar dari 3 enggak 9 akar dari mana Enggak ada Kita tahu 9 itu akar dari 81 Disini enggak ada 81 16 akar dari Wah apalagi enggak ada pak 25 apalagi Jadi Ternyata Antara A dengan B Bagaimana menuliskan Himpunan pasangan Berurutannya ya Oh iya Disini dituliskan Himpunan kosong Jadi Antara A dengan B bagaimana Antara A dengan B itu Terpisah Ada relasi Ada Hubungannya apa Hubungannya terpisah Hubungan pisah Maksudnya ya Dipisah Atau ceraian Gitu lah ya Ceraian Jadi A Cerai dengan B Disimbolkan dengan Himpunan kosong Kita lihat yang ketiga Kelipatan dari Apakah 4 kelipatan dari 1 Bukan 4 kelipatan dari 2 Bukan 4 kelipatan dari mana 4 Apakah 9 kelipasan 1 Bukan 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 16 Bukan Bukan Apakah 16 kelipatan dari 4 16 kelipatan dari 4 Iya Oke Cuman Bapak gak tulis disini ya Waduh Salah Eh bukan ya Apakah 16 kelipatan dari 4 Ayo Ayo Bukan Bukan Ingat Kelipatan itu adalah Yang habis Misalkan kelipatan 4 Adalah bilangan yang habis Membagi 4 Nah Kelipatan 16 Tentu kelipatan Bilangan yang habis Membagi 16 Apakah 4 habis Membagi 16 Enggak Jadi yang Jawabannya hanya 4 berpasangan dengan 4 Oke ini dia Selanjutnya Kuadrat dari Kuadrat dari 4 Apakah kuadrat dari 1 Bukan 4 kuadrat dari 2 Kita hubungkan 9 kuadrat dari 3 16 kuadrat dari 4 25 kuadrat dari 5 Kita tuliskan Impunan pasangan berkrutannya 4 2 9 3 16 4 2 5 2 Oke Oke ya Bagaimana Paham anak-anak Oke Paham pak Oke Kita lanjut Disini ada soal Dari diagram Di bawah ini Tentukan Aturan Relasinya Yang mungkin Nah Ingat Disini Tentukan Aturan Relasinya Yang mungkin Jadi dia itu Harus ada aturan Seandainya Ditulis Tentukan Relasi Yang mungkin Sangat Banyak Nah Disini Akan Saya tuliskan Ya Akan Saya hubungkan Ya 0 Saya hubungkan Dengan 0 1 Saya hubungkan Dengan 1 4 Di hubungkan Dengan 2 9 Dengan 3 Coba amati Kira-kira Aturan Apa yang terbentuk Ya Kalau Kurang dari 0 Kurang dari 0 Ya salah Bukan Misalkan Kita pilih Kelipatan Dari 0 Kelipatan 0 Ya 0 Kelipatan 1 Bukan Misalkan 1 Kelipatan 1 Ya 1 Kelipatan 2 Ya Tapi Kenapa Tidak Berhubungan Berarti Kelipatan Bukan Oke Berarti Yang paling Pas Adalah Ting Ting Kuadrat Dari 0 Kuadrat Dari 0 Ya 0 Kuadrat Adalah 0 1 Kuadrat Dari 1 1 Kuadrat Adalah 1 4 Kuadrat Dari 2 2 Kuadrat 4 Dan seterusnya Oke Oke Kita lanjut Diketahui Himpunan Himpunan Adalah 2 3 4 5 Dan Himpunan B Adalah 2 3 4 5 6 Perintahnya Buatlah diagram Panah Relasi Dari A ke B Yang ditentukan Oleh aturan Setengah Dari Oke Jawab Langkah pertama Kita buat Himpunan A Himpunan A Dimana Himpunan A Notanya 2 3 4 5 2 3 4 5 Himpunan B Anggotanya 2 3 4 5 6 Lalu Relasi Dari A Ke B Ingat Aturannya Setengah Dari Apakah 2 Setengah Dari 2 Salah 2 Setengah Dari 4 Oke Kita hubungkan 2 Dengan 4 3 Setengah Dari Mana Apakah Dari 2 3 3 Setengah Dari 6 Oke 4 Setengah Dari Mana Yang Gak ada Pasangan Di B 5 Setengah Dari Mana Gak ada Juga Di B Jadi Inilah Jawabannya Gampang Ya Gampang Sederhana Oke Lanjut Ya Oke 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 Nah disini Kita akan berbicara Tentang rumus Fungsi Fungsi itu Sering juga Disebut dengan Istilah lain Dengan Pemetaan Ini Dibaca Fungsi Fungsi X Dibetakan Ke AX Ditambah B Maka Rumus Fungsinya Ditulis Dengan FX Sama Dengan AX Ditambah B Sebelum Kita Membahas Tentang Rumus Fungsi Ada Beberapa Istilah Yang Harus Kita Pahami Yang Pertama Adalah Domain Atau Sering Disebut Dengan Daerah Asal Ada Juga Istilah Kodomain Atau Daerah Kawan Dan Satu Lagi Range Range Tulisannya Dalam Bahasa Inggris Range Tapi Dibaca Range Range Kita Bukan Orang Inggris Nah Range Itu Adalah Daerah Hasil Nah Untuk Lebih Memahami Tiga Istilah Ini Disini Bapak Buat Sebuah Relasi Dari B G A Perhatikan Ada Relasi Dari B A Oke Tentu Domain Atau Daerah Asal Adalah Himpunan B Semua Anggota B Ini Merupakan Daerah Asal Jadi Domainnya Adalah Dua Tiga Empat Lima Enam Kodomain Kodomain Itu Adalah Himpunan A Semua Anggota Himpunan A Anggota Himpunan A Dua Tiga Empat Lima Sehingga Kodomain Atau Daerah Kawannya Adalah Dua Tiga Empat Dan Lima Range Atau Daerah Hasil Dua Tiga Empat Laku Beda Ya Ya Beda Kenapa Lima Enggak Ikut Menjadi Daerah Hasil Karena Lima Ini Tidak Dihasilkan Oleh Siapa Siapa Dua Menghasilkan Dua Tiga Menghasilkan Dua Empat Menghasilkan Tiga Lima Menghasilkan Empat Enam Menghasilkan Empat Lala Lima Ini Enggak Dihasilkan Jadi Lima Ini Tidak Termasuk Dalam Daerah Hasil Oke Siap Lanjut Lanjut Ding 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 Soal Berikutnya Suatu Fungsi F Dirumuskan Sebagai Fx Sama Dengan Tiga X Dikurang Dua Dengan Daerah Asal Minus Dua Minus Satu Nol Satu Dua Tentukan Daerah Hasil Atau Range Dari Fungsi Fx Sama Dengan Tiga X Dikurang Dua Oke Tentu Pertama Kita tulis Jawab Perhatikan Daerah Asal Ini Daerah Asal Dimulai Dari Negatif Dua Tentu F Min Dua F Min Dua Ini Artinya X Sama Dengan Negatif Dua Ya kan Perhatikan Rumus Fungsi 3 3 3 Dikurang 2 Kalau X Negatif 2 Berarti Ini 3 Dikali Negatif 2 Oke Ini dia 3 Dikali Negatif 2 Dikurang 2 3 Dikali Negatif 2 Berapa 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 3 Kali Negatif 2 Negatif 6 Negatif 6 Dikurang 2 Hasilnya Negatif 8 Lanjut Dengan F Negatif 1 Ini kan Asalnya Negatif 1 Berarti Kita lanjut Dengan F Min 1 Dengan Cara Yang Sama Tadi Yang Bapak Jelaskan Tentu Diperoleh 3 Kali Negatif 1 Dikurang 2 3 Kali Negatif 1 Negatif 3 Negatif 3 Dikurang 2 Negatif 5 Setelah F Min 1 Berapa F Berapa F 0 Kita Lihat F 0 Tentu 3 Kali 0 Dikurang 2 3 Kali 0 0 0 Dikurang F 0 Berapa Tentu 1 Nah F 1 Sama Dengan 3 Kali 1 Dikurang 2 3 Kali 1 Berapa 3 3 Dikurang 2 1 Kita Lanjut Dengan F 2 Ini Terakhir F 2 Tentu 3 Kali 2 Dikurang 2 3 Kali 2 6 6 Kurang 2 4 Nah Jadi Range Atau Daerah Hasil Adalah Negatif 8 Negatif 5 Negatif 2 1 4 Diperoleh Dari Mana Ini Lona Negatif 8 Negatif 5 Negatif 2 1 4 Ini Merupakan Daerah Hasil Atau Dengan Kata lain Dalam Soal-soal Dalam Buku Sering Disebut Bayangan Dari 0 Adalah Negatif 2 Bayangan Dari 1 Adalah 1 Bayangan Dari 2 Adalah 4 Itu Istilah Istilah Lain Jadi Nanti Jangan Kaget Kalau Ada Istilah Jika Bayangan Dari Negatif 2 Adalah Negatif 8 Oke Oke Lanjut Soal Berikutnya Daerah Asal F Dari X Ke 4 X Min 3 Adalah Himpunan X Dimana X Lebih Dari Negatif 2 Kurang Dari Atau Sama Dengan 5 X Elemen Real Tentukan Daerah Hasilnya Nah Disini Diingatkan Lagi Keterangan X Itu Elemen Real Ya Oke Gak 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 Jawab Nah Pertama Kita Buat Dulu Rumus Fungsinya Rumus Fungsinya Fx Lebih Lebih Dari Negatif 2 Apakah Setelah Negatif 2 Berapa Artinya Disini Negatif 1 60 Juga Merupakan Daerah Asal Negatif 1 29 9 9 9 Juga Merupakan Daerah Asal Oke Kita Lanjut Kalau Dia Merupakan Daerah Asal Merupakan Elemen Real Kita Cukup Mencari Antara Negatif 2 Dan 5 Atau Hasil Minimum Kita Mulai F-2 F-2 Kita Ambil Dari Sini F-2 Tentu 4 Kali Negatif 2 Dikurang 3 Sama Dengan Negatif 11 Nah Biar Engat Lupa Bapak Ingat F-2 Artinya X Negatif 2 Disini 4x Tentu 4x 4x Kali Negatif 2 Dikurang 3 4x Negatif 2 Negatif 8 Negatif 8 Dikurang 3 Negatif 11 Sekarang Hasil Maksimum Tentu Ini 5 Yaitu Kita tulis F-5 Nah Dengan cara yang Sih diperoleh Dengan cara yang sama Diberoleh hasil F-5 F-5 Tentu 4x5 Dikurang 3 4x5 20 Dikurang 3 Sama Dengan 17 Nah Bagaimana Menuliskan Daerah hasil Ini dia Sehingga Daerah hasil Adalah Himpunan X Dimana X Perhatikan Tandanya Ini lebih dari Ini juga harus Menggunakan Seperti X Lebih dari Negatif 11 Dan Kurang dari Atau Sama Dengan 17 X Element Real Ya Ingat Kalau Dia berbentuk Bilangan Real Cukup Kita tuliskan Hasil Minimum Dan hasil Maksimum Ya Saya ulangi Cara membaca Ini Range Adalah Himpunan X Dimana X Lebih dari Negatif 11 Kurang dari Atau Sama Dengan 17 X Element Real Oke Semoga Bisa Dipahami Anak Oke Kita Lanjut Suatu fungsi Linier F Memiliki Nilai 5 Saat X Sama Dengan 1 Dan Memiliki Nilai 1 Saat X Sama Dengan Negatif 1 Tentukan Rumus Fungsinya Oke Kita disuruh Menentukan Rumus Fungsi Sama Langkah Pertama Kita Memisalkan Rumus Fungsinya Adalah F X Sama Dengan A X Ditambah B Ini Kita Misalkan Ya Kita Misalkan Fungsi Memiliki Nilai 5 Saat X Sama Dengan 1 Apa Artinya Artinya Adalah F 1 Sama Dengan 5 Oke Oke Kita Lihat Kalau F 1 Itu artinya X 1 F 1 X 1 Sehingga A Ditambah B Sama Dengan 5 Nah Kok B B B Nah Saya Ulangi F1 X 1 Nah Dihat Ini Ini adalah 1 1 Dikali A Ya A Ini dia Sehingga A Tambah B Sama Dengan 5 Oke Oke Memiliki Nilai 1 Saat X Min 1 Saat X Min 1 Usah Ulangi Ini kita Ini kita Sebut Persamaan Pertama Kita Sebut Persamaan Pertama Kita Lanjut Kita ulangi Nilainya 1 Saat X Min 1 Itu Artinya F Min 1 Sama Dengan 1 Memiliki Nilai 1 Saat X Min 1 Ditulislah F Min 1 Sama Dengan 1 Sehingga Negatif A Ditambah B Sama Dengan 1 Bingung Ya Bingung Cangan Bingung S Min 1 Min 1 Digali A Negatif 1 A Cukup Ditulis Dengan Negatif A Ditambah B Sama Dengan 1 Paham Selanjutnya Ini kita Sebutlah Persamaan 2 Sekarang Persamaan 1 Kita Kurangkan Ke Persamaan 2 Untuk Memperoleh Nilai A Persamaan 1 A Tambah B Sama Dengan 5 Persamaan 2 Negatif A Tambah B Sama Dengan 1 Sekarang Kita Kurangkan Diperoleh Hasil 2 A Sama Dengan 4 Diulangi Pak Dari mana 2 A Sama Dengan 4 Oke Nggak Apa-apa A Dikurang Negatif A Ingat Kalau A Dikurang Negatif A Itu Sama Saja Dengan A Ditambah A A Ditambah A Hasilnya 2 A Oke B B Dikurangi B 0 Atau Habis 5 Dikurangi 1 4 Oke Oke Tentu A Sama Dengan 2 A Sama Dengan 2 Diperoleh Dari 4 Dibagi 2 Nilai A Sudah Ketemu Bagaimana Menentukan Nilai B Ikuti Prosesnya Nah Disini kan A Tambah B Sama Dengan 5 Nilai A Sudah Kita Peroleh 2 Sehingga Kita Tulis 2 Ditambah B Sama Dengan 5 Berapa Nilai B Yang Nilai B Sama Dengan 3 Diperoleh Dari Mana Tentu 5 Dikurangi 2 Nilai A Sudah Ketemu Nilai B Sudah Ketemu Berarti Rumus Fungsinya Bagaimana Jadi Rumus Fungsinya Adalah 2 X Ditambah 3 Kok Bisa Pak Ya Bisa Perhatikan Tadi Kita Misalkan F X Adalah A X Tambah B A 2 Tentu Ini Kita Tulis 2 X B 3 Ditambah 3 Oke Lanjut Ya Lanjut Ting Ting Eh Udah habis Rupanya Lupa Oke Demikian Nah Rupanya Rupanya ez D D D D Terima kasih.